Oke teman-teman, nah jadi disini Daniel bakal umum ya secara resmi kalau Daniel tuh bakal buka JB juga Jadi mulai detik ini Daniel bakal terjun ya di dunia per-JBan juga Nah buat kalian yang mau Bisa mampir ya ke Daniel JB Store teman-teman atau Daniel Store JB Nantinya ya ada di IG ya, ada juga di TikTok, ada juga di grup WA Pokoknya linknya udah lengkap ya di deskripsi video Dan pastikan ya wajib memakai admin ya dalam bertransaksi apapun Biarkan aman dari penipuan Pokoknya dicek-cek aja admin yang udah Daniel siapin Tidak banyak kok guys Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah gimana kabar kalian cuy? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya Amin ya robbal alamin Nah sebelum masuk ke videonya Jangan lupa ya dibantu like, comment, share dan subscribe dulu teman-teman ya Bantu channel ini menuju angka 100 ribu subscriber ya Dan disini aku bakal coba ya update lagi Karena banyak kemarin ya yang komen Bang coba update lagi, buatin lagi rekomendasi custom HOD terbaik Rekomendasi HOD terbaik ya Dua jari buat aku cobain bang Atau versi lu bang Nah jadi aku bakal bikin ini ya langsung disini di video kali ini Custom HOD 2 jari terbaik Terbaru setelah update di tahun 2004 Dan cocok buat semua mode Cocok buat fair pemula juga Terus ya Pastinya ya bebas ya Mau dipakai buat freestyle Kabar-bar Ngendoka dan lain-lain Pokoknya bebas teman-teman ya Kalian bisa pake al mode Dan al style gitu Jadi mau pake pepeng Teken Eh apa sih namanya Kayak HTTPS dan lain-lain Bisa semua teman-teman ya Kemudian untuk HOD ini nanti Misalkan kalian ada yang kurang Bisa diubah teman-teman Jadi misalkan Eh ukurannya kurang Terus apanya yang kurang Penempatannya mau kalian ubah Silahkan teman-teman ya Ini aku cuman Eh nge-share doang Jadi kalau kalian mau Renovasi-renovasi Eh evasi Modifikasi-modifikasi Sampai kalian sebagus mungkin ya Punya HOD nya Nah silahkan diubah-ubah aja Kemudian aku gak tekanin juga ya Buat kalian yang Misalkan nonton nih Harus cobain HOD ini semua Karena ini paling bagus Karena ini auto HOD Apa namanya Atau auto lincah Nah jadi jujur aja teman-teman Semua HOD itu bagus sebenarnya Nah yang penting itu Itu cuman butuh penyesuaian aja Jadi buat kalian yang mungkin Emang lagi bener-bener cari HOD Atau belum punya HOD yang cocok Atau lagi emang bosen sama HOD nya Ini bisa teman-teman Yang dicobain HOD dua jari ini Intinya aku gak bilang HOD Kalian itu jelek teman-teman ya Ya mungkin Kan emang kurang cocok ya aja gitu Intinya semua HOD bagus ya Semua HOD itu bagus Yang penting ya Tergantung cara kita makanya Dan tergantung Waktu gitu Jadi semakin kita lama Make HOD Semakin kita jago ya Semakin kita lincah makanya Dan mungkin langsung aja teman-teman ya Karena aku udah Kelamaan bacotnya Jadi mungkin langsung aja Aku sepil-sepil nih ya Untuk custom HOD nya Jadi disimak baik-baik cuy Disini aku bakal liatin dulu ya Di bagian Pengaturan Kontrolnya teman-teman Nah disini kalian bisa liat ya Untuk presisi bidik Ya pastikan default ya Kemudian disini Untuk tombol tembak di kiri Kalau aku sendiri ya Pake tampilkan saat scope doang Kemudian untuk yang Quick coupon switch Dan quick reload Aku gak pake ya teman-teman Karena aku gak pake buat freestyle Nantinya kalau kalian mau pake freestyle Silahkan dipake aja ya Yang kalian butuhkan Nah kemudian yang paling penting juga Ada di bagian slot granat ya Jadi slot granatnya itu Wajib double slot ya Nah untuk yang lain-lain Bisa kalian ikutin Ataupun bisa pake settingan-settingan Milik kalian sendiri ya Udah gak terlalu ngaruh gitu Sama bentukan Atau sama Jalannya custom HOD nanti Nah disini aku bakal langsung jelasin ya Di bagian custom HOD nya cuy Nah pertama-tama Aku bakal jelasin Di bagian tombol pojok kanan atas Disini ada tombol ganti senjata Dengan ukuran 65% Kemudian ada item looting ya Di bawahnya seperti biasa Gak usah kalian mau ubah Untuk item-item looting ini Kemudian geser ke bawah dikit ya Ada tombol 4 Dengan ukuran 60% Kemudian di bawahnya Ada tombol jongkok ya Dengan ukuran 65% Kemudian disini Di bagian kiri ya Ada tombol ganti Apa sih namanya Tombol skill karakter utama Dengan ukuran 65% Disusul geser dikit Ke kiri atas ya Teman-temannya Ada tombol skill karakter Untuk yang keduanya Nah dengan ukuran 60% Lanjut ya Ke bagian kiri Ada tombol gluel Dengan ukuran 95% Kemudian analognya Dikecilin ya Pakai 10% aja Kalau aku sendiri Kemudian tombol lari Aku pakai ukuran 65% Kemudian Skopnya di kiri ya Jadi ini khusus Buat yang skop kiri Kalau misalkan kalian Gak pakai Gak kebiasa skop kiri Nanti bisa dipindahin ya Ke kanan teman-teman Di bagian Tombol skopnya Kalian bisa taruh aja Di atas Tombol lompatnya teman-teman Nah untuk tombol skopnya disini Ukurannya 65% Kemudian Tombol tembak di kiri disini Teman-teman ya Di bagian atas sini Ada tombol tembak di kiri Dengan ukuran 65% Nah lanjut ke bagian kiri ya Ada tombol mad kit Dengan ukuran 50% Di atasnya Ada tombol tas Dengan ukuran 50% Dan di bawah sini ya Ada tombol slot granat ya Karena kan beda ya Antara gluel Penempatan gluel Dan granatnya Es kepal sama granatnya itu beda Nah ukurannya biar lebih cepat ya Mau beralih Dari bom ke gluel Ataupun gluel ke bom itu Gak perlu kita switch ya Gak perlu kita pindahin satu-satu Di tombol yang sama Tapi kita tinggal klik ya Di tombol yang lain lagi Jadi tombolnya beda gitu Biar lebih gampang Biar lebih efficient juga ya Nah ini ya Untuk ukuran tombol ganti Apa namanya ya Tombol granatnya 40% Nah selanjutnya Tombol tembak ya Aku bahas dikit Tombol tembak itu Untuk ukurannya Aku pake 65% Nah cuman Kalau kan Biasa pake tombol tembak Ukuran kalian sendiri Yang udah kalian nyaman Silahkannya dipake aja Cuman tips dan trik dari aku ya Saran dari aku Untuk ukuran tombol tembak itu Antara 50% Sampai 80% aja Nah makin kecil itu Itu khususnya cocok ya Buat yang suka pepeng Yang suka one tap One shoot Itu cocok buat yang Tombol tembak kecil Misalkan 50% Sampai 65% Cuman kalau misalkan Kalian mau pake buat teken Atau main biasa-biasa aja Barbar Nah kalian bisa pake Antara 65% Sampai 80% Nah temen-temen Jadi seperti itu Kemudian untuk penempatan Dan posisinya Kalian usahain ya Agak ke bawah dikit Seperti ini Kalian usahain aja Geser dikit aja ke bawah Biar lebih gampang AIMnya ke kepala musuh ya Atau biar lebih gampang Hezo temen-temen Atau biar bisa lebih mudah Kalian ngedrag ya Ngedrag tombol tembaknya Ke atas gitu Nah untuk tombol-tombol yang lain ya Seperti tombol ini temen-temen Tombol double vector Double senjata Aku taruh disini Dengan ukuran 40% Kemudian Apa sih namanya Carap ya Carap disini Ada tombolnya di atas ya Aku pindahin di atas Karena gak terlalu Kepake gitu Jadi aku pindahin di atas Dengan ukuran 30% Kemudian nickname player Aku taruh disini ya Nama player Biar lebih rapi gitu Biar lebih keliatan juga ya Saat kita main Kita main bareng siapa ya kan Kemudian Nah ini cocok banget ya Ini host banget nih Di HOD ini Bagus banget Aku bilang karena Aku taruh tombol remote ya Tombol remote-nya Di pas bagian Bulat-bulatan crosshair AIM Atau di bulatan-bulatan ya Pas kita mau ngebidik musuh ya kan Jadi Ini gunanya buat apa bang Nah gunanya ini Kalau aku sendiri Biasanya pake Buat nyekop-nyekop Apa sih namanya guys Buat Eh host Khusus pake AWM ya Jadi kalau aku pake AWM itu Walaupun AWM Apa sih namanya guys Gak ada bulatan-bulatan ya Kalau kita pake AWM Kalau kita nembak pake AWM itu Gak ada crosshair AIM Gak ada bulatan-bulatan Jadi aku ganti Menggunakan Aku pake BD kan Tombol remote ini cuy Jadi gunanya support itu ya Biar bisa kena gitu cuy Biar bisa auto AIM lah ya kan AWM kita Jadi mantap banget juga Untuk fitur-fitur seperti ini Cuman aku ya Untuk transparasinya Aku kecilin semua ya Biar lebih rapi Dan biar gak ngalangin pandangan Jadi seran aku Kalau kalian misalkan Baru awal-awal Pake HOD Apalagi HODnya Ribet menurut kalian Agak susah Nah seran aku Pake dulu ya Yang transparasi Atau kejelasan Tombolnya agak gede Nah gunanya Biar kalian ya Bisa liat dulu Dan biar bisa Apal dulu ya Posisi-posisi Tombolnya ada dimana aja Cuman Kalau misalkan Kalian udah pake Udah lumayan lincah Udah lumayan lama Nah kalian bisa coba turunin ya Nah disamping Biar lebih rapi juga Nah itu juga Kalau misalkan Transparasinya kecil Itu juga bisa ngelatih ya Tombol-tombol sama tangan kalian Jadi serasi gitu Jadi apal Posisi-posisi Tombol yang kalian klik itu Tanpa kalian lihat Transparasi Atau tanpa kalian lihat Kejelasan tombolnya Nah jadi biar lebih Apal juga ya Tanpa kalian lihat Transparasi Tombolnya yang kalian klik Kalau misalkan Udah berhasil kalian klik Tanpa kalian lihat Itu artinya Udah kalian hafal Pokoknya saya buat itu Nah temen-temen ya Jadi awal-awal Emang kaku Jadi semua Aude sebenarnya bagus ya Tergantung cara pemakaian Dan tergantung Kebiasaan ya temen-temen Misalkan awal-awal Emang kaku Cuman kalau misalkan Udah waktu ya kan Seminggu dua minggu Aku jamin Pasti bakal lincah Dan pasti bakal bisa Makenya temen-temen Jadi silahkan Banyak-banyak Pelatihan aja ya Kalau misalkan Udah dapat Hode yang cocok Yang enak gitu Nah misalkan Kalian udah setting ya Jangan lupa disimpan guys Seperti ini Dan mungkin untuk video kali ini Sampai sini aja Makasih banyak yang udah nonton Makasih banyak yang udah support Channel dan terus ya Wabillahi Taufiwala Wali Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh guys Sampai jumpa